Intro Salam teman-teman, yang diksetuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video kesaksian dari seorang Murtadin Berawal dari kerinduannya untuk membaca Taurat dan Injil Akhirnya Murtadin cantik ini menjadi murid Kristus Nah kita akan mendengarkan kesaksiannya, mari kita simak video berikut ini Halo selamat malam semuanya, saya mau menyaksikan bagaimana sih saya bisa membaca Taurat dan Injil di dalam Alkitab Jadi singkat cerita, tahun 2019-10 pada saat itu saya sedang dalam keterpurukan sekali Saya datang kepada Allah saya, saya ibadah, habis ibadah saya ngaji Nah waktu saya ibadah itu saya berdoa, Ya Allah ya Tuhan kutunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus Nah saat saya habis sholat, saya membaca Al-Quran, saya ngaji Dan saya membuka di dalam Al-Ma'idah ayat 46, surah 5 ayat 46 Jadi saya kaget sekali dengan membaca ayat ini Karena sebelumnya saya berpikir, saya sudah sering membaca ayat ini Tapi kok selama ini saya tidak bisa fokus gitu dengan ayat ini Jadi saya coba membaca lafaz dari lafaz Arabnya Ini dari Quran Karim, terjemahan Mahmud Yunus Saya coba baca ya karena ini kecil A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa kafayna ala asarihim bi'isabani maryama Musaddiqun lima bayna yadayhi minattaurati Artinya, kami iringkan atas jejak mereka dengan mengutus isa anak Maryam Yang membenarkan kitab yang dihadapannya Yaitu Taurat Dan kami memberikan kepadanya Injil Di dalamnya ada petunjuk dan nur cahaya Serta membenarkan kitab yang dihadapannya Yaitu Taurat Dan menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang takwa Ih saya kaget membaca ayat ini Dan setelah membaca ayat ini Saya memberanikan diri untuk membaca Alkitab Kenapa? Setiap saya sholat Saya selalu berkata Ya Allah, Ya Tuhanku tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus Dan jalan yang benar dan lurus itu ada di Taurat dan Injil Dan bagaimana saya mau mengetahui jalan yang benar dan lurus itu Kalau saya tidak membaca Taurat dan Injil Dikatakan disini Taurat itu menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa Ih selama ini berarti saya tidak menjadi orang yang bertakwa Karena saya tidak membaca Taurat dan Injil Dan itulah akhirnya saya memutuskan untuk membaca Al-Taurat dan Injil yang terdapat di dalam Alkitab Itu saja singkatnya Nanti saya akan membuat video bagaimana kesaksian saya Ya demikianlah cuplikan video singkat dari seorang wanita yang sudah percaya kepada Kristus Berlari kerinduan ketika dia mencari tahu siapa jalan yang lurus itu Dan akhirnya dia menemukan ternyata di dalam kitab Taurat dan Injil Itulah sebabnya dia memberanikan diri untuk membaca Alkitab Ya perlahan-lahan tapi pasti ya Dan kita bersyukur karena makin hari makin banyak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Saya akan bacakan satu ayat Alkitab Mengenai kebenaran yang sangat penting Soal siapa Yesus sesungguhnya Ya Yohanes pasal 14 ayat 6 ini adalah ayat yang sangat terkenal Dan tentu semua orang juga pasti tahu ayat ini Bahkan bukan dari orang Kristian Orang di luar Kristian pun tahu ayat ini Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Yesus memberitahukan siapa dirinya Ya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Jadi kita tidak mungkin sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui Yesus Kristus Kalau kita baca di ayat sebelumnya Ini akan membuat kita makin mengerti Yesus katakan di ayat 1 Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepada aku Jadi kepercayaan kita bukan hanya kepada Allah Tetapi Percayalah juga kepada aku Itu kata Yesus Di rumah Bapak aku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat bagimu Jadi di surga itu Adalah tempat di mana Sekarang Yesus ada di surga Ketika dia berkata kepada para murid Dia katakan Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat bagimu Lalu apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat di mana aku berada Kamu pun berada Parti yang baik-baik Yesus yang datang dari surga Sekarang Alkitab memberitahu bahwa Dia sudah naik ke surga Karena dia sudah bangkit Menampakkan diri dan dia naik ke surga Dan dikatakan Aku akan datang kembali Ini bicara soal kedatangan Yesus Yang kedua kalinya Untuk apa dia datang? Tentu untuk menghakimi dunia ini Menghakimi semua manusia Dan juga membawa orang Yang percaya kepadanya Supaya di tempat di mana Yesus ada Orang yang percaya pun berada Kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ Nah Thomas berkata begini Tuhan kami tidak tahu kemana kau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah itulah sebabnya Yesus mengatakan Di ayat yang ke enam tadi Akulah jalan Kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun Yang sampai Atau yang datang kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Jadi Ketika Thomas bertanya Tuhan kami tidak tahu Kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah itulah sebabnya Yesus memberitahukan dengan Sangat jelas dan tegas Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Makanya tujuh sekiranya Kamu mengenal aku Kamu pasti akan mengenal Bapakku Sekarang ini Kamu mengenal dia Dan kamu Telah melihat dia Ini bicara soal Yesus yang adalah Allah Dan dia sedang berbicara Sebagai manusia Tetapi dia juga mengungkapkan Secara jelas Mengenai siapa dia Kalau kamu melihat aku Berarti kamu melihat Bapak Ya Jadi Kalau seorang wanita yang murtad tadi Bisa sampai akhirnya menerima Yesus Kristus Karena beroleh kasih karunia Maka saya percaya Kasih karunia pun Masih juga terbuka Dan terus akan diberitakan Supaya banyak orang lagi Percaya kepada Yesus Kristus Oleh karena itu Bersyukurlah Karena anda sudah menjadi bagian Dari warga kerajaan surga Kita bersyukur Karena Kristus Yang adalah Tuhan yang menjaminnya Dengan demikian Mari kita terus Memberitakan Kristus Supaya semua orang Mendengar Injil Sehingga mereka juga Boleh Beroleh keselamatan Tuhan memberkati kita semua Kiranya video ini Dan kesaksiannya Boleh menjadi berkat Shalom Sub indo by broth3rmax